selamat menikmati kalau kalian ketahui tentang kurikulum, ayo coba di pikir dulu di SD pernah diajari tentang kurikulum apa? diingat-ingat kembali, di flashback kembali, pernah diajar tentang kurikulum apa? kalau di SMP itu tidak jauh beda dengan di SD atau MP yang kalian sekolah dulu yang pertama, kurikulum menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar sebagai petunan untuk mencapai tujuan jadi kalian dalam belajar itu mempunyai tujuan dan berusaha maka itu jauh beda dengan pemilihan, harus mempunyai ranking, harus berprestasi, dan lain sebagainya yang kedua, dalam kurikulum 2013 itu siswa juga dituntut untuk lebih aktif jadi beda dengan kurikulum 2006 kalau di dalam kurikulum 2013 itu siswa dituntut untuk lebih aktif bukan hanya sebagai penerima, tetapi harus menganalisis materi kalau apa yang kalian ingin tanyakan, coba jelasin dulu tadi bapak ibu-ibunya ngomong apa kemudian ditanya, bertanya kalau tidak paham yang ketiga adalah mencoba tanpa mencoba, kalian tidak akan mencoba dicoba dulu dicoba, mencoba, bisa pelajaran matematika matematika, ipa, yang menggunakan ikan-kangan kalian bisa mencobanya ketika kalian tidak bisa ditanyakan ke guru tanya rumpusnya kemudian dicoba dulu kalau kalian sudah mencoba, berarti kalian akan bisa kemudian menalat setelah mencoba, kalian bernalat ternyata seperti ini, bukan yang itu jadi kalian harus mencoba dulu supaya kalian bisa untuk menalat mempikir kemudian adalah mencipta setelah mencipta, kalian mengkomunikasikan kalau kalian sudah bisa mengejurkan tugas satu maka kalian bisa mengerjakan tugas yang lainnya contoh kasus, misal kalian mengerjakan matematika atau yang hitung-hitungan atau menghafal seperti IPS dan sebagainya kalau kalian sudah mencoba menalat kalian akan bisa mengerjakan sehingga ketika kalian tidak bisa semuanya kamu bisa mengkomunikasikan dengan bapak ini yang mengerjakan ketika kalian berbeda dalam kurikulum ke-13 kamu dituntut untuk lebih aktif nah, lebih aktif itu di garis bawah ya anak-anak jadi harus lebih aktif nah, untuk itu itu adalah gambaran ketika nanti kamu untuk belajar di kelas 7 lah di kelas 7 bukan sebagai penerima kalian juga harus menganalisis materi jadi, kalian harus lebih aktif itu yang di SD atau di MI itu yang masif nah, sekarang sudah besar sudah diwasa sudah berpikir sehingga kalian harus lebih aktif sebelum jalan sebelum di SD kemarin jadi di SMP itu harus lebih aktif lagi nah, di dalam kurikulum ke-13 itu ada penilaian yaitu penilaiannya tentang yang pertama adalah tentang sikap bagaimana sikap kalian itu dinilai dalam kurikulum 13 yang kedua adalah pengetahuan di dalam pengetahuan kalian harus baik di dalam penerjaan yaitu kemudian ada keampilan 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 apa yang kalian bisa praktek dan lain sebagainya di dalam rampel di dalam hal itu ke dalam hal itu dalam melakukan hukum penilaian itu adalah sistem saintifik saintifik apa itu saintifik yang pertama adalah mengamati kalian harus mengamati mata pelajaran itu di amati kalau di dalam kurikulum ktsp berguna itu tidak ada saintifik kalau di dalam k-13 itu ada saintifik yang pertama harus mengamati yang kedua adalah yang bertanya kalau kalian tidak tahu itu bertanya bukan diam saja oke jadi kalian harus langgan pak bu ingat tangannya kalau kalian duduk di depan kelihatannya diam tapi kalian enggak nanti kamu untuk belajar di kelas 7 lah di kelas 7 itu adalah dia menggunakan sistem K-13 revisi oleh karena itu di SMP Muhammadiyah itu juga ada peraturan peraturan dan tata tertibnya nanti ya di awal sudah disampaikan bahwa tata tertib apa saja yang harus kalian patuhi pada saat kalian akan bersekolah di SMP Muhammadiyah yang pertama masuk masuknya itu jam 7 sampai jam 14.20 nah itu adalah mapel yang harus kalian lakukan pelajari di situ baik-baik di sana tidak tahu bertanya sama bapak-ibunya kemudian di jam 15.30 sampai jam 15.30 itu ada ekstra kurikuler yang harus kalian tempuh ekstra kurikuler itu bersifat wajib jadi kalian harus mengikuti ekstra kurikuler itu paham? ingat-ingat loh ya itu adalah wajib bukan sunnah nah itu apa saja si ekstra kurikulernya bu di SMP Muhammadiyah kemarin ketika bapak-ibu presentasi ke sekolah-sekolah kalian itu ada ekstra kurikuler yang pertama adalah izbulwaton nah kalau di hari Senin biasanya ada pilihan pilihannya itu adalah ekstra hadro ekstra ben ekstra tari kemudian ada ekstra kaligrafi nah ada yang baru nih di ekstra kaligrafi nanti di ekstra kaligrafi itu nanti diajari yang terbagi sama namanya Pak Rizal Amirudina itu nanti kalian diajari bagaimana mendesain grafis membuat poster yang baik itu seperti apa nanti diajari menggunakan laptop kalau kalian punya laptop dimanfaatkan sebaik-baiknya tuh kemudian di hari Selasa di hari Selasa itu ada ekstra muhadoro muhadoro itu kalian diajari untuk berpidato yang baik bagaimana caranya kalian untuk berpidato yang baik bagaimana caranya kalian agar kalian dapat ngomong dapat berbicara di depan umum secara baik nanti ada guru pengampunya yaitu ada Bu Eka ada Bu Nurul ada Pak Uswanto disana ketika kalian tidak tahu kalian bertanya jangan diam saja kalau kalian tidak pernah mencoba kalian tidak pernah bisa kemudian di hari Rabu itu ada ekstra kulikuler maaf graben nah nanti kalau kalian di SD dan MI sudah pernah ikut graben jangan males-malesan di SMP nanti kalian bisa diasah kembali sama pelatih profesional pelatih profesional namanya siapa? Pak Marjoko nanti kalian bisa dilatih sendiri oleh kepala sekolah yaitu Pak Marjoko kemudian di hari Kamis di hari Kamis kalian bisa mengikuti ekstra tapak suci nah di hari Kamis itu ada ekstra tapak suci ini yang harus digarisbawahi bahwasanya ekstra tapak suci itu juga wajib wajib di bahwasanya ekstra tapak suci itu juga wajib wajib di SMP Muhammadiyah meskipun nanti kalian itu mengikuti ekstra peladiri yang lain di luar anggap saja kalian di SMP Muhammadiyah olahraga jadi nanti kalau kalian tidak mengikuti ekstra tapak suci ketemunya sama Bruno karena Bruno pembina ekstra tapak suci harus wajib ikut untuk itu di hari Jumat bulan terakhir adalah ekstra Hizbulwanton atau HW kalau kalian belum pernah mengenal HW apa sih itu HW? HW itu adalah ekstra pramuka sama halnya dengan pramuka jadi kalian harus tenang dulu agar kalian mau mengikuti dengan ikhlas nah itu leadership kepemimpinan bagaimana itu menjadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana nah itu nanti kalian bisa asah di Hizbulwanton nah itu anak-anak secara jaris besar kurikulum di SMP Muhammadiyah seperti apa nanti kalian ketika nanti sekolah di SMP Muhammadiyah harus belajarnya bagaimana di tempat yang seperti apa seperti itu ekstranya apa sudah disampaikan sama Buritno nanti ketika ada kurang lebihnya ketika kalian tidak memahami apa yang disampaikan Buritno bisa bertanya kepada bapak ibu guru yang mengampu di SMP Muhammadiyah terakhir dari Buritno tetap jaga kesehatan jangan lupa belajar sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan tetap jadi anak yang baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih